Halo Guntipos, ketemu lagi dengan gue Kosmas Bayu, gue Gaza, salam G-Sport, asik Zah, eh ketemu juga akhirnya, rotasi pemain ya, rotasi pemain ya, 2 minggu lalu ya, aduh lagi dirundung duka nih Zah, tim last kita Zah, betul, karena kita gagal lolos ke semi final ya, gala FFU 19-2022, aduh kemana abis ngebantai Myanmar ya, 51 ya, laga terakhir kita menang Banyak ya padahal ya, golnya 51, tapi sayang karena Vietnam dan Thailand main satu sama, secara head to head, jadi Vietnam dan Thailand yang lolos, dan Indonesia gagal Nah jadi sekadar informasi aja nih temen-temen game people, kalau tim last Indonesia itu memiliki poin yang sama ya, dengan Vietnam dan Indonesia di grup A, 11 poin, hanya saja tim last Indonesia itu gagal, karena kalah agresivitas head to headnya, dengan Vietnam dan Thailand, ketika malam Vietnam dan Thailand, tim last Indonesia yang bermain imbang 0-0 ya Tapi ketika Vietnam dan Thailand main di laga pamungkas grup A, mereka imbang, satu-satu, adanya kan 0-0, kita yang lolos, itu menyebabkan polemik ya, setelah kejadian itu ya, salah satunya tuh katanya Sintayang ngamuk ya, setelah pertandingan ya Ya, jadi Sintayang tuh sempet ngamuk tuh, setelah pertandingan, karena menurutnya regulasi turnamen itu tuh aneh, karena AFF masih memakainya, padahal di FIFA dan AFC tuh udah tidak digunakan tuh sistem seperti itu Karena khas tent tersebut, Indonesia kan tadi jadinya gagal kan, karena kalah agresivitas goal head to head dari Vietnam dan Thailand Terus Sintayang juga katanya geram ya, sama pertandingannya Vietnam dan Thailand, sekadar informasi juga, kalau kalian menonton pertandingannya, kan itu kan disiarin ya, disiarin live streaming, atau mungkin ada yang nonton langsung ke Stadion Madya Di saat bersamaan, ketika yang unggul dulu kan itu Thailand ya, menit 72, kemudian Vietnam menyamakan kedudukannya di 76, setelah menit 76 itu, Vietnam tuh main-main bola di belakang lah, jadi kayak main opera persantai aja di antara back ke back Menariknya, Thailand tidak melakukan penetrasi kali ini, kayak seolah-olah mereka sadar akan regulasi yang telah menguntungkan mereka berdua gitu kan Jadi yang itu tuh yang membuat Sintayang geram karena mengingat Vietnam dan Thailand itu sebagai negara sepak bola terbesar di ASEAN setelah Indonesia Di media sosial juga sempat sampe juga tuh ya Isu-isu match fixing ya Isu match fixing Cuma kan itu masih dugaan ya, karena kan apa yang dilakukan sama para pemain Vietnam dan Thailand itu tidak menyalahi regulasi apapun ya Betul, iya Tidak menyalahi regulasi AFF dan mereka sadar untuk kepentingan negara sendiri Hanya saja regulasi AFF seperti ini lah yang menimbulkan adanya match fixing Bisa, bisa menimbulkan Cuma kan kita nggak tahu ya, masih abu-abu lah Ibaratnya kasarannya jadi gitu Karena ya kalo dilihat dari kacamata Vietnam dan Thailand juga sebenernya sebuah strategi ya itu ya Menyingkirkan tuan rumah Indonesia Lawan tuan rumah itu juga cukup sulit ya, karena dengan dukungan supporter satu stadion rame Apalagi ntar kalo Indonesia lolos sampai final kan mereka ketemunya di final kan Di final dengan supporter yang banyak kan akan menyulitkan mereka juga Makanya mungkin itu juga kenapa mereka ini cukup ini ya Cukup Dengan hasil satu sama itu tidak greget gitu untuk nyari gol tambahan Ditambah lagi 2 pertandingan terakhir timnas juga mengerikan banget ya Betul, betul Ngebante Filipina 41 ya Ngebante Myanmar juga 51 Terus agresivitas gol Secara mencetak golnya tuh plus 15 loh Paling tinggi di grup A Mungkin PLF kali ya Mungkin, bisa-bisa dibilang juga seperti itu Terlepas dari hasil pertandingan grupnya nanti sore ya Kayak gitu lah Jadi masih ada polemik-polemiknya sendiri ya Betul Karena nih kan gue juga nanya-nanya ke Supriyono Prima nih Pengamatan Cepak Boleng dan juga matan pemain timnas Terus dia sendiri tuh bilang Jangankan netizen Dia aja juga kesel ngeliat pertandingan Viet Nam Thai Kemarin itu Supriyono Prima tuh bilang Ada 3 hal yang bikin dia cukup kesel lah Oke Karena hasil kemarin Yang pertama tuh karena Kita tuan rumah Di Indonesia jadi tuan rumah Dia cukup kesel karena Hal itu Indonesia tersingkir dan tersingkir secara cepat lah ya Lebih cepat Gagal ke semifinal Terus yang kedua juga dia melihat Performa para pemain tuh Makin hari makin bagus Lagi naik-naiknya ya Ya seperti ada yang udah dibilang kan Beberapa pertandingan terakhir selalu menang dengan skor yang Besar-besar Besar-besar Terus dan yang ketiga Di pertandingan terakhir Melawan Myanmar Menang Dan menangnya juga menang jauh kan Nah Itu yang 3 hal yang bikin Supriyono Prima juga Cukup kesel tuh ngeliat pertandingan Viet Nam dan Thailand kemarin tuh Tapi seenggaknya dari sini kita bisa belajar bahwa Sintayong Seenggaknya ya Terutama untuk Sintayong ya Yang berkoar-koar setelah pertandingan Karena tidak memahami dengan regulasinya Kenapa masih pakai Seenggaknya dia harusnya udah tahu ya dari awal ya Ketika Piala AFF dimulai Dia juga harus tahu Apa Bagaimana Dan seperti apa Cara lolos dari fase grupnya gitu Salah satunya ya itu Head to head Dari agresivitas goal Agresivitas goal Yang menjadi sorotan gua secara pribadi adalah ketika Melawan Vietnam dan Thailand Kenapa imbang gitu normal gitu Itu Ya mungkin kita tidak bisa menyalahkan Sintayong secara keseluruhan kan Mungkin juga performa pemain tim NAS U19 Telatnya panas lah Ibaratnya kayak mesin diesel Telatnya panas Panasnya pun ketika Melawan tim-tim yang secara kualitas di bawah gitu Itu habis itu Nama-nama seperti Hoki Charaka Terus Rabani Rabani ya Si Rabani Terus Zanuddin ya Yang penggantinya si Marcelino Pedinon Ya itu maksudku Mulai bersinarnya ketika dalam 2 atau 3 pertandingan terakhir gitu Jadi ya Emang pada dasarnya emang kurang beruntung aja kita di rumah sendiri gitu Terus Katanya juga Sintayong berjanji ya Sintayong itu setelah pertandingan Memberikan janji untuk bisa membalas pada ajang Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 Yang akan digelar nanti ya Ya Jadi di kualifikasi Piala Asia U20 2023 nanti kita akan ketemu lagi nih Sama Vietnam Betul Hongkong dan Timor Reste Tapi seenggaknya sama Vietnam aja sih Gue lebih menyerahkan hal itu Dengan komposisi pemain yang seperti ini Kualifikasi Piala Asia U20 bulan September ya Gue optimistis menang sih Maksudnya dalam artian kita bisa lah seenggaknya Untuk mengikuti ke partai putaran finalnya Piala Asia U20 2023 Dan hasil Piala AFF yang sekarang ini mungkin bisa jadi bensin tambahan ya Bensin tambahan ya Kemain juga mungkin Sintayong untuk bisa makin maju lagi Makin bersinar lagi di laga-laga selanjutnya Kalo dari opini gue pribadi juga berharap Kepada para fans ya Fans Timnas Indonesia U19 Jangan terlalu dipikirin lah Gitu kan kasarannya Kalo gue melihat AFF itu sebenernya kasarannya sih Kayak turnamen antar kampung tapi di ASEAN Kayak gitu aja Karena dia gak masuk kalender FIFA Gitu kan Ini cuma sebagai ajang pemanasan Tapi dalam bentuknya turnamen gitu loh Sehingga tidak mengherankan ketika masih ada regulasi-regulasi yang Ibaratnya kasarannya jadul kayak gitu Jadi ya itu gak apa-apa Kita jadi udah tau nih Kelemahan Timnas kita tuh dimana Kemudian pemain-pemain siapa aja yang berkembang Dan itu harus dipertahankan untuk dibawa ke kualifikasi Bulan September mendatang dan juga Piala Dunia tahun depan Dan apalagi ini kan turnamen U19 ya U19 bener banget Timnas muda yang sebenernya mungkin tidak seharusnya diberikan Pressure besar Untuk menjadi juara Karena kan masih muda ya Dijadikan ajang untuk berkembang aja lah Ajang berkembang aja Jadi Untuk kedepannya para pemain bisa makin bagus Makin mengerti pola permainan bagaimana Dan mungkin nantinya juga kedepannya bisa Di tim senior nanti bisa lebih berkembang lagi lah Tim senior dan klub-klubnya ya Iya betul Dan itu kan kalo mereka berkembang secara timnas kan berarti Menghasilkan hal yang bagus untuk timnya Iya Dan itu juga meningkatkan kualitas dari Liga 1 itu sendiri Betul banget Iya malah tanpa kita duga mereka malah bagus ya Bersinar ya Bersinar ya Ya tapi masih panjang lah ya Masih panjang mati untuk kelas U19 Masih muda lah Mereka masih punya cukup waktu untuk berkembang di masa depannya nanti Terkait dengan pertandingan Vietnam dan Thailand tadi nih Yang ada dugaan match fixing Ketua umum PSSI nih Muhammad Riawan atau yang lebih kenal dengan Iwan Bule Dia mengatakan akan mungkin akan melakukan protes kepada pihak AFF Tapi itu hanya sebatas dugaan ya Betul Iwan Bule juga mengatakan itu hanya sebatas dugaan Dan akan menyerahkannya kembali kepada komisi disiplin AFF Iya Jadi mereka mungkin dalam artian kasarannya Iwan Bule menyarankan untuk IFF menindaklanjuti Untuk melihat pertandingan ulang Vietnam versus Thailand Apalagi setelah terjadinya gol dari Vietnam ya Gue pengimbang Vietnam itu emang terlihat jelas Mereka menit-menit terakhir ya Menit 77 keatas lah Itu mereka benar-benar seperti enggan bermain Betul Itu mengurangi nilai sportifitas ya Menurut gue pribadi juga Ya emang tidak salah secara regulasi Tapi emang bukan tidak sportif sekali sih Mengingat kedua tim itu sangat kuat kok dalam melakukan penyerangan kan Ya kayak gitu sih Jadi ya baru sebatas Baru sebatas ingin melaporkan ya Zaya Karena PSSI masih akan melakukan rapat nanti Dan katanya Senin sore nih Pihak PSSI Iwan Bule akan memberikan press conference Terkait dengan Piala AFF kemarin ini Jadi apapun pernyataan dari Iwan Bule nanti Terlepas akan berubahnya regulasi atau tidak Masih sudah menjadi bubur ya kan Kasarannya seperti itu Jadi ya sudah lah Apapun hasilnya Kita terima saja lah Ya lapang dada Karena penjalanan masih panjang IFF doang kok Kasarannya gitu kan Antar kampung di ASEAN Kasarannya Kasarannya Cuma ya gitu lah Tetap aja ya Kalau tentang Timnas Memang netizen-netizen juga udah Ya buat negara mah pasti Betul Buat negara mah pasti Loyalitas banget lah Ya oke mungkin segitu aja Perbincangan kita tentang Piala AFF kemarin Timnas Indonesia U19 Yang gagal lolos ke semifinal Mungkin kita akan membicarakan Timnas U19 lagi di kualifikasi Piala Asia ya Bulan September Dan dengan raut wajah yang lebih cerah mungkin ya Semuanya lebih cerah Karena kita optimistis sih Di gue pribadi optimistis bisa lolos keputaran Piala Asia Nah buat Genpeople Untuk terus update tentang Timnas U19 Dan juga berita-berita lainnya Harus cek terus Website Genpi.co Karena disitu banyak berita-berita Tidak hanya olahraga Tidak hanya Timnas Tapi semua juga ada disitu Dan Genpeople bisa mendownload aplikasinya Di App Store Maupun Play Store Jangan lupa untuk selalu memberikan komen Dan like Pada setiap berita yang kalian baca Lupa juga subscribe Youtube channel Genpi.co Terutama G-Spot Kalau gitu gue Kosmas Bayu Gue Gaza Salam G-Spot Genp.co Tau kamu banget Terutama G-Spot Terutama G-Spot Terutama G-Spot